Guys, dijamin kalian pasti akan bersyukur dengan tugas sekolah atau kuliah kalian sekarang setelah mengetahui fakta mengerikan tentang sekolah di Korea Utara berikut. Yang pertama, siswa di sana menghabiskan waktu masing-masing 171 jam untuk mempelajari betapa menakjubkannya Kim Jong-un, ayahnya, dan kakeknya. Dan untuk menganggap mereka seperti dewa, seperti ada satu buku yang menjelaskan tentang bagaimana Kim Jong-un mengendalikan cuaca. Yang kedua, kalau di sekolah kalian ada razia rambut panjang, di sana ada razia rambut yang nggak mirip Kim Jong-un. Dan ini untuk pilihan perempuannya. Lanjut, buat kalian yang suka ngeluh pulang sore, di Kurut, siswa dilarang meninggalkan sekolah. Keluar sekolah cuma boleh satu alasan, yaitu untuk melihat patung ayah dan juga kakek Kim Jong-un. Dan yang ngejaga sekolah bukan satpam lho, tapi tentara. Dan keempat, siswa di sana diwajibkan ekstra kulikuler militer, bahkan sejak usia dini. Di kecil udah harus belajar bela diri, berkelahi, dan juga menembak. Lanjut, di sana ada sistem kasta di mana siswa golongan bawah harus kerja paksa untuk bayar sekolahnya. Dan terakhir, di sana nggak ada hal krusial saat nugas atau skripsi, yaitu internet. Internet dilarang di sana, jadi kalian nggak bisa tuh nanya-nanya Branly.